Dengan hati yang ikhlas kita, dengan perasaan yang paling dalam kita Allah mengabulkan apa hajat kita masing-masing lewat santunan pada malam hari ini Amin Allahumma, amin Salawat dan salam semoga terlipat selalu kebangkuhan beliau Rasulullah Muhammad SAW Salah satunya Nabi yang diberi keistimewaan oleh Allah Salah satunya Nabi yang mana umatnya paling dimuryakan oleh Allah SWT Anani bulan Asura dikungih termasuk keistimewaan Sengjibaringakai Allah dematang umatibun Rasulullah Muhammad SAW Berbicara perkara Asura Berbicara perkara santunan, apakah ada dalilnya? Ya, apa enggak, Pak? Zaman saat ini, dikatakan ada dalil, Pak Di mana-mana saat ini, diang ini pandai kapih Bukan itu yang bodoh ya, saat ini Makanya bagaimana amaliyah kita sebagai warga nahdiyin Warga ahli sunnah, warga ma'an nahdiyah Ketika urusan santunan yatim piyatu, apakah ada dalilnya? Apakah ada habisnya? Ini kudalil yang ada di dalam Al-Quran Kudalil jenengan diperintah Karu gusti Allah Kon ngapi'i karu anak yatim Kon melas asihi karu anak yatim Yang melas asihi anak yatim ini pun berbagai cara Tergantung kemampuan kita Kalau kita punya uang, kita punya kelebihan Apalagi di malam 10 surah ini Rasulullah Muhammad SAW Lewat hadis yang diriwayatkan oleh Sohabat Abdullah bin Abbas Ini keterangankan kitab Tambihul Ghafilin Halaban 123 Ini hadis ini kudidikan Man mas sahar, rotin daro jatan Man utawi sabani wong Iku mas sahar, lamun gelengku Sab sopuman, ya gahu ing tangan neman Diusap na'ala roksil yatimi Ingatasi sirai anak yatim Bikuli syakrotin kelawan saban saban labut siji Daro jatan dibalesak derajat karu gusti Allah Nikitan kitab Tambihul Ghafilin Karanganipun Al-Immar Muhammad bin Ibrahim bin Ismail as Samarkondi Halaman 123 Niku hadis ini diriwayatkan oleh Sohabat Abdullah bin Abbas Yang pas malam 10 surah mau menyayangi Niku hadis ini tekstuali ini mas sahar, geleng ngusat Ngusat ini ku tanda sayang, kok tanda jengel pak? Sayang nge Jangan biarkan isi pacaran karu mamani kan aris sayang dikernik ke yang lemuh nemen ya Diusap sirayong nge Niku tanda sayang Sampanik uang geleng nyayangi Neng anak yatim piatu Kok pas ngepasi tanggal 10 Makna luasnya lagi ten bulan surah Jadi konkretnya, lepon tekstualnya Niku yaumul asurah Lebih luas lagi ten bulan muharam Niku jare kanjin nabi bikuli syakrotin daro jatan Saben sabensak usapan Ibarat ketika diuangkan sabensak-sabensak rupiahan Niku bikuli syakrotin daro jatan Pan oleh kebagusan sakderajat Deneng gusti Allah Nah sakderajat niku pintar Sini dada pertanyaan niku niku Kan kita namun ten lepat ten tafsir munir Niku maknani daro jatan niku Kebaikan yang tang laul minas samai ilal ardi Kebaikan yang kebaikan niku Lirka dia kebaik bumi Lebak-lebak alam dunia usai Jadi inti nih Sapa wongi gelem usap Sapa wongi gelem nyayangi anak yatim Tentanggal 10 bulan surah Wong niku bakal oleh kebagusan Sabensak-sabensak rambut Rambut, relean rambut Niku dibalas sakderajat dineng gusti Allah, amin, Allahumma, amin Makanya niki suatu momentum Bagi niku lanjut dengan sedoh ya pak Momentum mumpung Iseh ono panitia sing gelem Ngetern niki pak Soalnya berkembangin zaman niku Katah acara, katah problemantika Sing maune ngetern niki Kadang ditiadakan dengan alasan Ini, ini, ini dan ini Dan niki alhamdulillah Ten dukung pak gendengan Terutama ten belok Kelor niki iseh ngetern Nyampe tujuh tahun Berarti ketujuh niku Berarti pun ketujuh tahun Niki alhamdulillah Garek pulon jenungan Ketika punya rizki luwi Penai rizki Ketika gak punya rizki luwi Ketika orang-orang ini Adi niki isen bueni Rasulullah Sekarang anak yatim Bihan tujuh Nikulah gambaran ikut Hadisipun Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Terus malih Bapakan Sodakoh Bapakan Sedekah bumi Nikudawai kanji nabi Man Fatara Musliman Yawmal Asyur Fakaan nama aftara jami'a Umati Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Sapani uwang Gelemenei mangan Gelemenei sodakohan Ning bengini tanggal Sekuluh bulan Asyur Uwang singkaya Mateniku Lirka dia Koyok diningi imangan Kabih umat Ibn Rasulillah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mugi-mugi Sekedih Ikan pulau sampe ateniki Hikmah daripada Santunan yatim piatu Mugi-mugi Tambah Pulau jenengan Semakin mantep Semakin yakin Bahwa anak yatim Namboten jenengan sedoyo Singpan yang tunisi Anak yatim niku Butuh kasih sayang Pulau jenengan sedoyo Napa male Bocah Cilik-cilik Kayak ngoteniku Kadang wis Ditinggal Uwang tua Wadone Kadang wis Tinggal Uwang tua Lanang Kadang Norororone Wis Ninggal Batire Pada numpak sepeda Panjaluk Jaluk Ning Sapa Batire Sekolah Nganggu sepatu Anyar Panjaluk Jaluk Ning Sapa Nak pulau jenengan Ngiling Nganggu Akhirnya Akhirnya Ini tanggung jawab Kita bersama Bagaimana caranya Di lingkungan kita Ketika ada santunan Anak yatim Di hati Ngeteniki Seorang Kita menyumbangkan Berapa rupiah Untuk harta Kita Mudah-mudahan Lewat santunan Kayaknya Ngeteniki Para donatur Donatur Muka-muka Diparingi Berkah Dunyani Amin Allahumma Amin Rizkini Muka-muka Ditambai Karubusti Allah Kabes Keluargani Muka-muka Diwene Sehat Kalih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alami Mekatan Engga Seket Kalau Aku Beneran 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 Melaskar Anak yatim Yang paling penting Keadaan Nopokemawon Dalam Suasana Nopokemawon Naksakir Santunan Yatim Biatum Tetap Dijalan Soalnya Tambah Meriko Tambah Meriko Tambah Wacana Wacana Ini Ini Dan Ini Yang paling penting Memes Hitung Tahun Berjalan Ini pun Caranya Tetap Berjalan Dan Ini Tergantung Jenengan Jenengan Sedoyo Sebagai Warga Meriki Sebagai Masyarakat Meriki Dipun Caranya Mendukung Panitia Sedekah Bumi Mendukung Panitia Santunan Yatim Biatum Blok Pagendengan Terutama Blok Prapatan Kilar Meriki Mudah-mudahan Kulon Jenengan Dipun Paringi Panjang Umur Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Al-Fatihah Aung Bukudlah Minas Shabbat Minas